Halo guys, balik lagi di channel narasi merah, narasi mengulah seputar sejarah. Apakah dari kalian pernah nonton film Robin Hood? Atau cerita heroik si Pitung? Kalau kita baca sejarah perjuangan para pahlawan Indonesia dalam melawan penjajah dilakukan dengan berbagai cara, demi tercapainya kemerdekaan, baik secara moderat maupun radikal. Dari sekian banyaknya pejuang lokal, ada yang menarik perhatian untuk dibahas, yaitu Juminta, seorang pejuang dari Ciamis. Sepak terjangnya dalam melawan pemerintahan kolonial Belanda sangatlah luar biasa dan terbilang unik layaknya Robin Hood. Juminta ini lahir pada 14 Oktober 1905. Ada juga yang menyebut Juminta ini lahir sekitar tahun 1897. Juminta adalah seorang pemuka agama dari pesantren desa Sindang Sari, Kawali, Kabupaten Ciamis. Semasa muda, ia ikut aktif dalam organisasi bernama Sarekat Rakyat, sebuah organisasi pecahan dari Sarekat Islam. Organisasi ini gencar melakukan perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Aksi yang dilakukan oleh Juminta dalam melawan Belanda terbilang unik layaknya Robin Hood, yang mengambil secara paksa bahan-bahan makanan milik tentara Belanda. Barang-barang hasil lampasannya kemudian ia bagikan kepada masyarakat di sekitar, khususnya masyarakat Ciamis. Salah satu bahanan pokok yang sering ia lampas adalah beras. Setidaknya lebih dari satu kintal beras ia bagikan kepada masyarakat, dan ia melakukannya tidak hanya sekali. Dari keterangan orang yang pernah bekerja dari pemerintah Belanda, nama Juminta ini terkenal sebagai penjahat yang paling ditakuti. Karena ahli dalam bela diri, beberapa preman suruhan Belanda berhasil ia kalahkan. Bahkan polisi dan tentara dibuat keder olehnya. Sementara itu, bagi kalangan rakyat sosok Juminta ini dikenal sebagai orang yang baik hati, jujur, dan berani mengakui kesalahan jika memang dia salah. Banyak masyarakat yang bersimpati kepadanya. Gerak kerik Juminta ini sering dipantau oleh Belanda. Berbagai upaya dilakukan oleh Belanda agar dapat menangkap Juminta. Seperti kata pepatah, Sepandai-pandainya Tupai melompat, pasti akhirnya akan jatuh juga. Hal itu berlaku juga terhadap Juminta. Ia ditangkap di Maleber, Ciamis ketika sedang menggelar rapat organisasi syarikat rakyat. Ia kemudian dipenjara pada tahun 1930. Ia kemudian dipenjara dan pada tahun 1930, ia diasingkan ke Bovendigul, sebuah penjara terbuka di pulau terpencil Indonesia bagian timur. Setelah masa tahanannya berakhir, ia dibebaskan dan kembali ke Ciamis. Juminta kemudian membawa anak, istri, serta kerabatnya untuk pindah dari Kawali ke Banjar Patroman. Ia memutuskan untuk menghabiskan hidupnya di sana. Dengan menjadi seorang petani dan guru ngaji. Itulah sekilas cerita perjuangan seorang revolusioner asal Ciamis, yang bernama Juminta. Dan bagi kalian yang ingin berpendapat, bertanya, serta memberi saran, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Salam sejarah. Jangan sekali-kali merupakan sejarah. Terima kasih. Jangan sekali-kali merupakan sejarah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.